Terkait dengan sholat berjamaah di waktu bulan Ramadhan Biasanya ketika sholat jamaah di waktu bulan Ramadhan itu jamaahnya banyak sekali Yang saya tanyakan, suatu misal jamaah yang bagian belakang tidak rapat dan tidak lurus ofnya Apakah berpengaruh dengan pahala yang didapat? Sah apa tidak sholatnya, karena untuk menyuruh merapatkan susah sekali Ada yang tidak mau, apa yang harus dilakukan mohon pencerahnya Takwalah kepada Allah semaksimalnya Jadi lakukan semaksimalnya dulu Sebelum sholat dimulai, atur sofnya dulu dengan penuh maksimal Dulu Nabi sebelum memulai sholat, beliau senantiasa mengatur sof para sahabat beliau Sa'wu sufu fakum Ratakan sof-sof kalian Fa'ina taswi atas sufuf mintama mis sholat Karena sesungguhnya meratakan sof itu bagian dari kesempurnaan sholat Maka yang dilakukan pertama sebelum mulai sholat Maksimal untuk meratakan dan meluruskan sof dulu Kalau sudah maksimal, imam sudah mengatur sof makmun secara maksimal Kemudian di tengah jalan kok lantas ada makmun yang barisannya renggang Kemudian tidak lurus dan lain sebagainya Berarti sudah maksimal karena tadi sebelum sholat Sudah dimulai, diusahakan untuk meluruskan, merapatkan sof Insya Allah sholatnya sah Maka dalam meratakan sof, sawwu sufu fakum Kita melihat kepada makmum Jangan membelakangi makmum, sawwu sufu fakum Selesai terus, Allahu Akbar Artinya sawwu sufu fakum itu maknanya kita melihat kemudian merapatkan Sambil ngecek, jadi melihat sambil ngecek Kalau ada yang longgar, yang kosong Kita bisa ngabani, suruh mengisi Sembari kita melihat ada tidak makmum Yang sepuh, yang sakit dan lain sebagainya Kalau ada maka Kita diperintah menjadi imam yang bijak Sekalipun kita hafal 30 juz Namun disitu kalau ada makmum yang rentah Lanjut usia, sepuh, sakit Maka jadilah imam yang bijaksana Bacaannya jangan terlalu panjang Karena ada makmum yang kondisinya tidak memungkinkan Dengan memulai sholat, melihat makmum Maka kita akan tahu kondisi makmum kita Sehingga bisa menjadi imam yang bijaksana Dan juga bisa merapatkan, mengatur sof dengan baik Maksimal tunaikan itu Di tengah jalan, kemudian Renggang Terus tidak terlalu lurus Insya Allah sholatnya tetap sah Karena sudah maksimal Ya, ada lagi Terima kasih